Welcome to our channel Nah kali ini kita akan membahas salah satu negara yang berada di Asia Tenggara Yaitu negara Laos Bagaimana ya fakta unik tentang negara Laos Nah berikut ini adalah fakta tentang negara Laos Namun sebelum melanjutkan video ini Alangkah lebih baiknya Anda menekan tombol subscribe, like, dan share Agar bersama-sama kita terus berbagi info unik lainnya dari negara populer Laos atau yang bernama resmi Republik Demokratik Rakyat Laos Adalah sebuah negara yang terkurung daratan di Asia Tenggara Negara ini berbatasan dengan Myanmar dan Republik Rakyat Tiongkok di barat laut Vietnam di timur, Kamboja di selatan, serta Thailand di sebelah barat Negara Laos memiliki luas wilayah sekitar 236.800 km persegi Dan 2% wilayahnya merupakan perairan Berdasarkan letak astronomisnya, Laos beriklim tropis Dengan suhu rata-rata tahunan antara 26 hingga 28 derajat Celsius Surah hujan rata-rata 1500 hingga 2500 mm per tahun Laos adalah negara yang terhimpit oleh daratan di Asia Tenggara Dan diselimuti oleh hutan lebat yang kebanyakan bergunung-gunung Dimana salah satu yang tertingginya adalah Poubia Dengan ketinggian 2817 meter di atas permukaan laut Bentang alam negara Laos bagian utara cukup luas Menyempit di bagian tengah Dan melebar kembali di bagian selatan Bagian dalam semenanjung Indochina memiliki topografi yang bergunung-gunung Dengan hutan-hutan lebat Laos memiliki barisan pegunungan lipatan yang membujur dari utara ke selatan Yaitu lereng barat pegunungan Anam, Lato Boloven, dan daerah lembah sungai Mekong Hutan di negara Laos sangat luas Yang meliputi sekitar setengah dari luas wilayah Jenis hutan tersebut kebanyakan hutan hujan tropis dan hutan bambu Sekitar 70% wilayah Laos berbentuk pegunungan Dan terdapat gunung biya setinggi 2819 meter Jumlah penduduk Laos pada tahun 2022 mencapai 7.585.600 orang Dengan angka kelahiran per tahun sebesar 2,3% Penduduk Laos terdiri dari berbagai etnis Orang Lao hidup di tanah rendah dan dekat sungai dan menjadi mayoritas di negeri ini Orang Thai hidup di daratan tinggi Orang Nonahmer hidup menyebar di wilayah Laos Dan orang Mayo yaitu pendatang dari Tiongkok Selatan Serta Yao hidup di daerah pegunungan Yang merupakan pendatang dari Tiongkok Selatan Agama Buddha adalah agama mayoritas orang Laos Yaitu sekitar 60,50% Diikuti Kristen 8,8% Sebanyak 30,70% penduduk Laos tidak beragama Atau mengikuti aliran kepercayaan Laos adalah negara berkembang di Asia Tenggara Pertanian merupakan kegiatan utama di Laos Yang mencakup 41% dari pendapatan negara Hasilnya berupa padi, jagung, tembakau, kopi, dan tanaman sampingan seperti pisang, kelapa, pepaya, dan masih banyak lagi Perikanan juga menyumbang perokonomian negara Laos Angkapan ikannya berasal dari sungai Mekong Yaitu ikan karper dan ikan pers Hutan juga menyumbang perokonomian negara ini Luas hutan Laos kira-kira 130 ribu kilometer persegi Hasil hutan utamanya adalah kayu jati dan kayu keras lainnya Selain itu, negara Laos mengembangkan sektor perdagangan dengan komoditas ekspor utama Berupa hasil pertanian seperti beras, tembakau, dan kopi Serta hasil hutan, kayu mentah, dan kayu jati Dan hasil tambang berupa timah Sementara itu, impor utama berupa kendaraan bermotor, mesin, dan besi baja Itulah sedikit fakta tentang negara Laos Dan untuk mengenali lebih jauh negara yang satu ini Berikut ini adalah 15 fakta unik tentang negara Laos Nama Laos berasal dari kata lansang Yang artinya kerajaan gajah Negara ini adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki pantai Laos pernah dijajah oleh Perancis dan memperoleh kemerdekaan pada tanggal 22 Oktober 1953 Mata uang negara Laos adalah kit Laos yang dikodekan dengan LAK Satu kip Laos setara dengan 0,77 rupiah Indonesia Kip Laos adalah salah satu mata uang terendah di dunia Bendara Laos menampilkan warna merah biru merah yang tersusun secara horizontal Di bagian tengah bendera terdapat simbol lingkaran putih Warna merah menyimbolkan darah para pejuang yang gugur Warna biru menyimbolkan sungai Mekong yang membelah wilayah Laos Ingkaran putih menyimbolkan bayangan pantulan bulan pernama di atas sungai Mekong Makanan pokok nasional serba guna di Laos adalah ketan Ketan dikonsumsi di Laos lebih banyak daripada di tempat lain di planet bumi Dimakan secara tradisional dengan tangan mereka kemudian disajikan dengan manis atau difermentasi 155 kg hidangan nasional ini dikonsumsi per tahunnya oleh orang Laos Selama perang Vietnam dimana selama 9 tahun dari tahun 1964 hingga 1973 Amerika Serikat menjatuhkan lebih dari 2 juta ton bom di seluruh Laos 30% dari bom itu tidak meledak Mengakibatkan sebagian besar tanah Laos tidak layak untuk pertanian Sampai hari ini ratusan orang Laos terluka dan terbunuh akibat pemboman itu Meskipun Laos adalah negara yang sepenuhnya terkurung daratan Di selatan negara ini terletak salah satu atraksi alam yang paling luar biasa Yaitu bernama Sipandon Sipandon lebih dikenal dengan sebutan The Forte Thousand Island Pulau-pulau spektakuler ini dipenuhi dengan pantai berbatu dan ombak beru kehijauan Yang berarti bahwa liburan pantai tropis di Laos adalah pilihan yang sangat baik Untuk para gedal kelandangan pantai Membentang sepanjang 4.350 km di sungai Mekong Danau Nongfa Sebuah danau vulkanik menakjubkan yang ditemukan di dataran tinggi di pegunungan Laos Tenggara Diselimuti dengan legenda dan rasa hormat dan ketakutan Orang Laos menolak untuk berenang atau mandi di perairan ini Karena mereka percaya Bahwa danau ini adalah rumah bagi seekor ular babi raksasa yang akan memakan siapa saja Namun itu hanyalah mitos Faksanya alasan orang tidak boleh mandi di sana Karena kedalamannya yang tidak diketahui Hutan-hutan Laos yang rimbun merupakan rumah bagi kelimpahan satwa liar Yang menakjubkan dan negara ini adalah tempat berkembang biak bagi King Cobra Owa pipi putih Harimau Beruang hitam Asia Dan masih banyak lagi Jika kamu ingin berkunjung ke Laos Berkunjunglah ke safari malam di area konservasi Keanekaragaman Hayati Nasional Nam-et-O-loi Yang kaya akan keanekaragaman hayati Yang menawarkan kesempatan kepada pengunjung Untuk melihat beberapa hewan nocturnal yang pemalu Laos adalah negara penghasil kopi Latte, espresso, cappuccino, dan biji kopi arabica Memimpin di Laos Dan merupakan ekspor pertanian terbesar di negara ini Tanaman kopi terus tumbuh dan berkembang di seluruh negeri setiap tahun Dan biji kopi berkualitas tinggi Sangat diminati oleh pasar luar negeri Sebuah tengkora kuno ditemukan di Gua Tampaling Di pegunungan Annamite di utara Laos Serta tulang rahang yang lebih tua Yang berusia setidaknya 46.000 tahun Penemuan ini memberikan bukti kuat Bahwa hominid purba mengembara menyusuri dasar sungai berdalaman Bukan hanya bermigrasi dari garis pantai Afrika Seperti yang diansumsikan semula Penemuan ini juga menunjukkan bahwa manusia purba dari Afrika Mendiami habitat yang bervariasi jauh di awal dari yang diyakini sebelumnya Sungai terpanjang di Asia Tenggara yaitu sungai Mekong yang perkasa Menanamkan kehidupan di negara Laos Sungai ini tidak hanya menawarkan bentuk transportasi yang layak bagi manusia Barang perdagangan impor dan ekspor Tetapi juga membantu menghasilkan listrik Mengairi tanaman pertanian Serta membuat penangkapan ikan menjadi pilihan bagi negara Laos Yang tergurung daratan Air terjun Kone Pampeng Yang dikenal juga sebagai Niagara dari timur Terutak di sungai Mekong di Laos Selatan Dan merupakan air terjun terbesar di Asia Tenggara Dengan titik tertinggi 21 meter Hiramnya membentang hampir 10 kilometer di sepanjang sungai Mekong Air terjun ini adalah alasan utama bahwa sungai Mekong tidak sepenuhnya dapat dilayari ke Tiongkok Meskipun banyak upaya penjajan Perancis yang gagal pada abad ke-19 Meskipun jumlahnya menurun gajah liar dianggap sebagai salah satu simbol nasional Laos Dan dulunya disebut La Nekang Yang diterjemahkan menjadi tanah sejuta gajah Raja Fang Ngom menamakan demikian pada tahun 1354 Karena kerajaannya Luang Prabang sekarang Dikelilingi oleh padang rumput yang luas di mana gajah-gajah liar tinggal Bahasa Laos juga disoroti oleh dunia Karena mirip dengan bahasa Thailand Hal ini lantaran dua negara tersebut saling berdekatan Sehingga memungkinkan adanya kesamaan pada bahasa hingga logat mereka Namunnya membedakan bahasa Thailand dengan bahasa Laos adalah cara pengucapan Serta kosa kata yang jauh berbeda Laos adalah salah satu negara Buddha di dunia Dengan jumlah penganut agama Buddha mencapai 61% Walaupun begitu agama lain tetap bisa hidup rukun dan bahagia di negara Laos Dan hal menarik lainnya Laos adalah negara komunis Namun tetap merakyat Peraturannya tidak sama dengan Korea Utara yang tertutup Laos lebih terbuka dengan dunia luar Nah itulah 15 fakta unik tentang negara Laos Bagaimana menurut fakta-fakta kali ini Semoga bermanfaat ya Dan sebelum mengakhiri video ini Saya meminta sekali lagi agar Anda mengklik nobos subscribe di bawah Share dan like juga Thank you See you next video